Intro Marisa mahasiswi penabrak maut di jalan Tuanku Tambu Sai Pekanbaru yang menyebabkan seorang ibu meninggal dunia diserahkan kejaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru Tersangka Marisa akan ditahan di lembaga pemasyarakatan perempuan selama 20 hari ke depan Intro Penyerahan tersangka Marisa Putri 21 tahun mahasiswi cantik pelaku penabrak maut seorang ibu pengendara sepeda motor yang menyebabkan korban meninggal dunia pada Agustus lalu di jalan Tuanku Tambu Sai Pekanbaru di Kejaksaan Negeri Pekanbaru ini dilakukan langsung penyedik Gakum Unit Lakalanta Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru Penyerahan berkas tersangka dan barang bukti diterima langsung jaksa penuntut umum Pratama Kejari Pekanbaru JPU pertama Boris Panjaitan mengatakan pihaknya sudah meneliti secara cermat berkas perkara tersangka penabrak maut dan dinyatakan lengkap Tersangka Marisa Putri akan ditahan selama 20 hari ke depan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 2A Pekanbaru Pada hari Selasa tanggal 1 Oktober sekitar pukul 11.00 IB bertempat di ruang tahap 2 Tantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyedik Satkatas Polresta Pekanbaru di mana pelaksanaan tahap 2 dilaksanakan setelah adanya surat pemberitahuan hasil penyedikan perkara pidana atas nama tersangka Marisa Putri Ais Marisa Binti Edy Ujang dari kami penuntut umum kepada penyedik tertanggal 24 September 2024 bahwa dalam perkara aku setelah penuntut umum melakukan penelitian secara cermat dan keliti ternyata hasil penyedikannya telah lengkap secara formil maupun material di mana penahanan tersebut dilakukan untuk 20 hari terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 20 Oktober 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Pekanbaru di mana sebelum dilakukan tahap 2 telah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan terhitung sangka dan hasilnya memenuhi syarat untuk diaksanaan tahap 2 selanjutnya kami akan mempersiapkan administrasi penyimpahan bekas perkara untuk selanjutnya nanti kami limpahkan dan diadili di pengadilan Negeri Pekanbaru Boris menambahkan dalam perkara kecelakaan maut yang terjadi Marisa Putri adalah pelaku tunggal Ahad Laila Isnin melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!